Percobaan yang pertama adalah Piranha yang tidak dibesarkan bersama-sama Ini lebih besar Saya taruh kesini kira-kira apa yang terjadi Ini piranha sama-sama lapar Ini lapar, ini lapar Oke kita cek ya Terima kasih telah menonton Halo sahabat Ketemu lagi di Lukaku Channel Pada video kali ini Saya ada di kediamannya Brother Wely Ini dari Piranha Jakarta Iya betul Piranha Jakarta Jadi memang koleksi Piranha Juga kalau sahabat Pada pengen beli Piranha Bisa hubungin Wely Melalui Instagramnya Piranha Jakarta Nah Saya mau nanya sedikit Pertanyaan cepat ada sih Udah mulai kenapa Pihara Piranha Dari sejak SMA Oh udah lama berarti ya Udah lama Dan Ini kan banyak Banyak pertanyaan nih Dari sahabat-sahabat yang nonton Kalau Piranha besar seperti ini Kalau dia Dikasih yang kecil Pasti dimakan Yang kecil cembulin sini Dimakan Tapi pengen tahu Apakah yang besar ini Kalau bareng sama yang kecil Ini diserang apa enggak Apakah dia akan nanget Piranha ini seniornya dia Atau malahan Dia akan makan anaknya Apa yang kecil-kecil Atau memang mereka bisa hidup damai Apakah mereka harus Sama-sama ukurannya Kalau kita lihat disini Lihat Ini ada yang besar Nih Ini besar lebih besar Dari lapak tangan Ada yang kecil Tapi mereka bisa hidup akur Karena dari kecilnya bareng Ya betul Dari kecilnya bareng Nah sekarang kalau saya Taruh yang ukurannya Sama Tapi enggak dari Kecil bareng Apakah diterima atau enggak Itu pertanyaannya Iya betul Percobaan yang pertama adalah Piranha yang tidak dibesarkan Bersama-sama Ini lebih besar Saya taruh kesini Kira-kira Apa yang terjadi Ini piranha sama-sama lapar Ini lapar Ini lapar Oke kita cek ya Bisa? Bisa Oke kita ambil satu lagi Sahabat sebelum lanjut videonya Saya mau informasikan Tanggal 22 Desember 2019 Di Dunia Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah Saya akan menantang diri saya sendiri Berenang bersama Seribu ekor piranha lapar Yang mana saya enggak pakai baju pelindung Langsung ngasih makan Pakai tangan saya sendiri Berenang bareng Dengan seribu ekor piranha lapar Apa yang akan terjadi? Apakah ikan piranha Hanya akan makan ayamnya Atau makan saya juga Wallahualam Sama-sama kita saksikan Tanggal 22 Desember 2019 Percobaan yang pertama adalah Piranha yang tidak dibesarkan bersama-sama Ini lebih besar Saya taruh kesini Kira-kira Apa yang terjadi Ini piranha sama-sama lapar Ini lapar Ini lapar Oke kita cek ya Bisa? Bisa Oke kita ambil satu lagi Masuk dikit Ya Sekarang udah ready Mereka berpikir mau dikasih makan Mereka enggak tahu nih Kalau yang datang adalah seniornya Kita cek kita lepas Ternyata berhasil menyatu untuk sampai sejauh ini ya Dia enggak mengenali sebagai musuh Enggak mengenali sebagai mangsa Mungkin baunya sama mungkin Enggak tahu Di kalangan ikan Apakah ada bau-bauan Ini kalau geser ke kanan segitu Ada yang boncel nih Tuh Unggungnya hilang tapi masih sehat tadi ya Kalau ikan biasa mah udah berteler ya Iya Betul Kalau di kalangan piranha Bopak-bopak begitu tuh Kayaknya oke-oke aja Iya Ini kenapa enggak dimakan menurut Beli gimana? Kalau menurut saya mungkin karena emang masih satu keluarga Mungkin karena dia emang seniornya Atau bagaimana Kita enggak tahu emang Intinya enggak dimakan ya? Intinya enggak dimakan gimana ya Berikutnya saya akan taruh piranha yang kecil Ke piranha yang lebih besar Apa yang terjadi? Nah ternyata Saudara-saudara Langsung dikejar dan mau dimakan Oke Ini sih pasti mati nih Yaudah kalau gitu kita pindahin Kita pisahin Yang berikutnya Sering banget disama-sama ikan piranha Ah kayak ikan bawal Jangan-jangan bawal ya Itu bawal kali Yaudah kalau gitu saya ambil ikan bawal aja Yang ukuran yang sama Atau lebih besar Saya akan taruh di kelompok piranha Apa yang akan terjadi? Ini bawalnya gede Lebih besar Ini rada celeng dikit karena Barusan Perubahan suhu air Nah apa yang terjadi? Apakah dikenali sebagai saudara? Atau Sebentar lihat nih Udah pada curiga Udah pada curiga Terus ada yang nyium Baunya ber... Ah itu ada yang digigit Ya digigit Saudara-saudara Dikejar Tapi masih yang lain belum ngeh Masih sangkain temen Mungkin mirip Coba Nah tuh udah boleh Wah ini ciri-ciri Begitu ada satu yang mengenali Yang lainnya akan diikutin Padahal mirip banget ya Tapi memang sedikit lebih lama Dibandingin kalau kita taruh ikan emas Satu ikan lele Langsung disikat Ini kan Bawal Mungkin karena mirip Jadi dicium-cium kok Baunya Bau beda dikit Tuh Diendus-endus Dikejar Wah ini udah mulai Ciri-ciri bisa mematikan Coba kita lihat tadi dulu Seperti apa Wah ini kalau diterus-terusin Bakalan hancur Maka akan saya keluarkan Dari akuarium Kita selamatkan Ya dari video ini Sudah bisa dibuktikan Bahwa Piranha adalah piranha Bawal adalah bawal Mereka walaupun mirip Tapi tetap Berbeda Dan pada kenyataannya Ketika Bawal besar Ditaruh Kedalam kawanan piranha Yang lebih kecil Tetap diserang Tetap disikat Dan ujung-ujungnya Akan dimakan Kalau piranha sama piranha Mereka akur Kecuali kalau Yang ukuran yang terlalu kecil Memang Ya Karena terlalu kecil ya Wajar dimakan Tapi kalau ukurannya Rada sepantaran Atau gak terlalu jauh beda Selamat Oke Sekian Kira-kira Percobaan Untuk Piranha dan Bawal Nanti saya mengucapkan terima kasih Kepada Weli dari Piranha Jakarta Buat teman-teman Buat sahabat yang Perlu Konsultasi Atau mungkin mau order Atau silahkan Ke Instagramnya Nanti di sana juga Bisa DM-DM-an lah Sekarang saya mau kasih tau nih Sebelum closing Tangan saya kira-kira Kalau masuk ke sini Apa yang terjadi? Jangan berduh dulu Kita masukin ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih